Kita peralui ke informasi lainnya, ini ada informasi apa lagi nih? Ya ini masih berbicara mengenai dugaan kasus korupsi yang mencerat Abraham Samad, pemirsa dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, menunda pemeriksaan terhadap Ketua KPK Nonaktif Abraham Samad. Nah, penundaan pemeriksaan ini dilakukan karena setelah pihak kuasa hukum Abraham menyampaikan bahwa agenda pemeriksaan terhadap Abraham Samad ini bertepatan dengan agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ketua Komisi Pemperantasan Korupsi Nonaktif Abraham Samad batal menjalani pemeriksaan tambahan di Markas Kepolisian Daerah Mapolda Sulawesi Selbar. Ketidakdiran Abraham Samad dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yang menyampaikan bahwa agenda pemeriksaan Abraham Samad bertepatan dengan agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Agenda pemeriksaan tambahan Abraham Samad dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen milik Varianilim ditunda hingga tanggal 2 Juli hari ini. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan, Buna menindak lanjuti masukan dari pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan. Ini memang ada pemberitahuan dari pengacara yang bersangkutan bahwa schedule yang harusnya hari ini sesuai dengan permintaan penyidik untuk meminta keterangan tambahan dari saudara AS. Penyidiknya telah, kami ulangi, kami koreksi, pengacaranya telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berhubungan dengan acara yang tidak bisa ditolak oleh beliau, maka pemeriksaan ini diundur oleh penyidik kemungkinan tanggal 2. Dan itu diskedulkan ulang oleh penyidik untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Sebelumnya, berkas kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Abraham Samad sebagai tersangka sudah dua kali dikembalikan ke pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Pihak kejati menilai berkas tersebut masih belum lengkap, sehingga memberikan sejumlah catatan kepada pihak Polda Sunselbar untuk kembali melengkapi berkas tersebut terkait dokumen asli kepedudukan. Elsa Dawi, Hardian Caputra, V Channel Terima kasih telah menonton!